bagaimana hukum membawa anak-anak ke masjid pada dasarnya membawa anak-anak ke masjid hukumnya boleh dan terlalu banyak dari akan hal tersebut diantaranya Rasulullah SAW sendiri pernah ke masjid hamilu umamah Rasulullah SAW sholat sambil menggedong umamah dalam masjid yang dilihat oleh para sahabat demikian juga Nabi SAW pernah sholat kemudian datang Hasan atau Hussein naik di atas pundak Nabi SAW akhirnya Nabi sujudnya lama dan para sahabat akhirnya sujudnya juga lama setelah selesai sholat maka mereka bertanya kepada Nabi Ya Rasulullah Ya Rasulullah sungguh engkau sedang sujud dengan sujud yang lama apakah telah terjadi sesuatu ataukah ada wahyu yang turun makanya sujud lama jangan-jangan Nabi sedang sujud turun wahyu kata Nabi SAW semuanya tidak ada akan tapi cucuku ini irtahalani cucuku naik di atas pundakku dan menjadikan aku seperti kuda-kudaan seperti ontak tunggangannya dan aku tidak ingin dia aku menurunkan dia sampai dia puas dulu akhirnya gara-gara Nabi biarkan naik di atas pundak Nabi Nabi sujudnya lama akhirnya para sahabat jadi korban ikut sujud apa ini dadir bahwasannya Nabi bawa anak-anak demikian juga Nabi menyatakan aku masuk dalam suatu solat dan aku ingin berpanjang solatku tiba-tiba aku mendengar suara tangisan seorang anak dan aku pun persolatku aku khawatir mempercepat solatku khawatir memberatkan ibunya ini berarti ada anak-anak yang hadir demikian juga Nabi SAW mengatakan muru awladakum bisolati wuhum sabu usinin solatlah perintahkanlah anak-anak kalian untuk solat waktu mereka berumur tujuh tujuh tahun maka diantaranya kita bawa anak kita berumur tujuh tahun untuk solat di di masjid bersama kita ini hukum asal akan tapi kalau ternyata jelas oleh para ulama kalau ternyata anak-anak mengganggu jalannya solat dengan hal yang tidak wajar teriak-teriak sana-sini berlari-lari kemudian lompat sana-lompat sini di tengah-tengah orang sedang solat maka kemaslahatan solat lebih utama daripada kemaslahatan anak-anak tersebut kemaslahatan umum lebih utama daripada kemaslahatan pribadi kalau Nabi SAW melarang orang di masjid baca Quran dengan suara keras karena bisa mengganggu orang yang lain padahal baca Quran tapi suaranya keras bisa mengganggu orang lain Nabi suruh tidak boleh keras-keras apalagi tatkala sedang solat kemudian anak-anak teriak-teriak mengganggu yang yang lainnya ya karenanya ya jika seorang bawa anak hukum asalnya boleh tapi dia berusaha menjaga apa anaknya berusaha menjaga anaknya jangan sampai dia kemudian gara-gara ingin mencatat akhirnya anaknya mengganggu ibu-ibu yang lain tidak bisa catat ya untuk itu dia korban dia tidak usah mencatat dia jaga anaknya dilihat anaknya nanti dia ulang di rumah atau dia catat di di rumah ya jadi seorang harus memikirkan orang lain pula ya terkadang kita juga harus kasih uzur terkadang sebagian ikhwan atau akhwat dia harus bawa anaknya dia ingin ikut pengajian ya atau sebagian orang suaminya apa namanya istrinya lagi tidak di rumah anaknya mau dia tinggal di rumah dia ingin sholat berjamaah ini tuh terjadi terkadang kejadian seperti itu kalau dia mau pergi sholat berjamaah istrinya tidak di rumah anaknya harus dia bawa kalau dia bawa anaknya akan timbul keributan di di masjid terkadang adanya nangis-nangis teriak-teriak ingin sholat ke masjid ya saya pernah dulu anak saya Zainab perempuan saya mau ke masjid dia nangis-nangis nangis-nangis terus saya bilang Zainab ke masjid tuh yang laki-laki Zainab kalau perempuan di rumah saja kata Zainab saya laki-laki B pokoknya dia mau ikut pokoknya dia mau ikut ini kejadian saya alami sendiri saking ingin ikutnya dia bilang saya laki-laki B dia ingin ingin ikut jadi terkadang kita harus bawa anak kita memang dalam kesehatan tapi kalau kita sudah bawa ke sini kita harus jaga baik-baik jangan saya mengganggu yang yang lain ada pun kalau anak sudah berusia 7 tahun atau sudah bisa dikasih tahu maka itu tidak mengapa makanya kalau seorang bawa anaknya dari rumah menuju masjid di tengah jalan dikasih tahu nak kamu jangan ribut nak masjid itu bukan tempat main-main masjid adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah masjid tempat baca kurang tempat ngaji bukan tempat untuk main-main diingatin terus awas nak kalau kamu lari-lari nanti abis cubit awas ya abis cubit bagian atas bagian bawah ya tiga kali ya diingat terus-ingat terus sampai dia langsung Allah Akbar tenang dia mau dicubit takut dia akhirnya dia mau gerak-gerak takut dicubit jadi intinya boleh tapi perhatikan jangan sampai mengganggu yang kalau anak sudah lari sana lari sini dibiarkan berkelompok dengan anak yang lain teriak di sana teriak di sini akhirnya sholat terganggu pengajian juga terganggu maka wajar sebagian ustaz terkadang melarang mutlak anak-anak dibawa ke pengajian saya tidak melarang mutlak saya melarang saya jamak ada menjamak dua dalil saya bilang boleh bawa tapi harus dijaga kalau suara kecil-kecil sedikit-sedikit insyaAllah semua bisa memahami tapi kalau teriak-teriak terus-terusan maka ibunya harus bertanggung jawab segera ambil anak tersebut kalau perlu sholat berjalan ambil anaknya jangan dia sholat dengan anaknya ribut-ribut dia ambil anaknya pegang anaknya daripada akhirnya yang lain terganggu selamat menikmati